Mengantisipasi terjadi gempa megatrush disertai tsunami di pesisir selatan Pulau Jawa, ratusan warga di Silacap mengikuti simulasi tangga bencana. Sementara di Pangandaran, ratusan warga dan wisatawan juga mengikuti simulasi mitigasi bencana tsunami yang digelar BNPB. Dalam simulasi ini, sebagian warga larut hingga menangis karena teringat tsunami tahun 2006 lalu yang masih menyisakan trauma. Dalam simulasi tangga bencana yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana BNPB, pada Kamis 5 September, ratusan warga dan wisatawan pantai Pangandaran Jawa Barat berhamburan lari menjauhi pantai. Setelah mendengar sirine, ancaman tsunami beberapa saat setelah terjadi gempa. Sambil menutup kepala dan membawa barang seadanya, warga mencari perlindungan ke tempat yang dianggap aman. Seorang wanita hamil dipapah oleh warga untuk mencari tempat perlindungan. Sementara petugas BNPB, TNI dan Polri membantu mengerahkan warga untuk mengikuti jalur evakuasi. Petugas juga mengevakuasi korban warga yang tertimpa reruntuhan dan terjebak di bangunan tinggi menggunakan sling baja. Sebagian warga sempat menangis karena teringat tsunami tahun 2006 lalu yang masih menyisakan trauma. Benar-benar takut, barusan juga takut, ingat anak, ingat cucu, gitu, iya. Mudah-mudahan nggak terjadi ya? Iya, mudah-mudahan. Ini cuma pita-pita aja kayak gitu, jangan sampai terjadi, Pak. Seperti kapal mabur ada 100 turun semua. Jika kapal lari kelaklat itu, Pak? Keluarannya itu. Waktu itu? Pokoknya tetangga sama tetangga udah nggak lihat lah, siapa yang jalan itu nggak lihat. Menyelamatkan. Jadi, Pak masih terniang ya? Iya. Deputi Bidang Logistik dan Perlatan BNPB, Lili Kurniawan, menyebut apel siaga dan simulasi ini merupakan upaya mengantisipasi serta meminimalisasi terjadinya korban jiwa jika terjadi bencana gempa dan tsunami. Terutama setelah adanya prediksi megatros dari BMKG yang mengancam pesisir laut selatan Jawa. Simulasi megatros di pesisir selatan pulau Jawa juga dilakukan di celacat Jawa Tengah pada kamis siang. Warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri setelah peringatan gempa dan tsunami terjadi. Seluruh warga mulai dari penyandang disabilitas, lansia hingga anak-anak berlari menyelamatkan diri dari ancaman gelombang tsunami menuju lokasi yang lebih tinggi. Setelah warga menyelamatkan diri, tim sar melakukan penyisiran guna mencari korban luka maupun tewas. Dalam kesempatan ini, tim sar dan relawan juga melakukan simulasi penyisiran dan evakuasi warga yang tersapu tsunami. Simulasi ini merupakan rangkaian penanganan darurat potensi megatros yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di Kelurahan Tegal, Kamulian, Cilacat, Jawa Tengah. Kegiatan serupa juga dilakukan di Mentawai, Mandeglang, dan Pangandaran. Tim Liputan, CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.